assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa kembali bersama kami di channel krux pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial lagi yaitu mendaftarkan atau membuat rdp gratis jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini ya nanti kalian klik like comment dan subscribe Oke tidak usah basa-basi lagi sediakan copy dan wudutnya tentunya ya biar tidak bosan mendengarkan tutorial saya kita langsung ke tutorialnya Oke gengs disini kalian langsung ketikan saja di kolom browser di kolom pencarian browser kalian ketikan saja cloudcell nah seperti ini ya kalian Scroll kebawah nah disini ada logonya seperti awan ya cloudcell kalian klik saja oke di tampilan seperti ini kalian langsung saja kalian klik tulisan konsol nah oke seperti ini nah kita setuju dulu gengs seperti ini ya kalian setuju dulu nah seperti ini lalu kalian agree nah oke seperti ini tampilannya dan kalian langsung ketikan saja nah logo yang ini gengs nah ini tampilan dari termux ya tampilannya seperti ini seperti biasanya nah kita setuju kita continue dan kita tunggu sebentar di tahap ini kita akan buat tutorialnya seperti rdpvnc tapi ini bukan rdpvnc gengs ya di sini rdp yang kita gunakan rdp windows 10 nah ini sudah ada tampilannya ya gengs nah kita Scroll nah ini tampilan dari termux yang disediakan oleh Google Cloud oke nah disini script ini gengs kalian bisa copy kan saja ya ini sudah saya sediakan disini nah seperti ini kalian copy kan saja nah kita salin ya seperti ini lalu kita kembalikan ke nah seperti ini nah seperti ini seperti ini kalian enter nah ini prosesnya nah seperti ini lalu kalian copy kan lagi script script yang kedua script yang kedua kita tempelkan lagi nah tampilannya seperti ini lalu kalian enter server maka akan prosesnya nah seperti ini kita diminta untuk token ngeroknya gengs jadi kalian copy kan seperti ini ya apabila kalian tidak belum tahu untuk membuat akun ngerok kalian bisa lihat video yang sebelumnya gengs nah kita tempelkan lagi di sini gengs sudah seperti ini kalian enter maka tampilannya kalian pilihkan saja ya kalian pilihkan saja yang mana terserah kalian disini saya akan coba menggunakan Asia ya gengs Singapura kalian ketikan saja ap kalau kalian menggunakan kodenya ap setelah itu kalian enter nah maka akan prosesnya berjalan gengs maka dari itu kalian setiakan copy dan kita tunggu tunggu dulu gengs sambil ngudut ya gengs ngopi ngopi begitu saya sering menggunakan rdp ini gengs nah karena ya begitulah enak kalau dibuat tenggam Nekopi ngopi ngopi ch Diego emoji dari galet ini sampai jumpa di tampilan kalian 160.000 yangSoftたい ya dan angkanya terus terus bertambah kalian coba lihat disini ada 43000 lambung 10060 75 bertambah sampai dengan 43.000 detik dan RDP ini akan berhenti seperti itu gengs jadi artinya 43.000 ini ketemu 12 jam ya gengs maka RDP ini bisa digunakan selama 12 jam dan tentunya saja ini ini gratis ini nah waktu tetap berjalan nah kalian disini sudah dapat melihat IP address adalah 0.dcp.hp.mrok.io tidak 219602 dan user nya adalah user passwordnya 1-6 nah disini kalian bisa hafalkan atau kalian copy saja karena disini saya lewat handphone jadi susah untuk mengcopy nya gengs jika kalian lewat PC itu malah semakin mudah ya gengs jadi kalian hafalkan saja untuk mengetik nanti gengs nah disini disini kalian membutuhkan ya aplikasi lagi yaitu aplikasi RDP nya sejenis dengan rd-client tapi ini tidak bisa di aplikasi di aplikasikan di rd-client seperti itu kalau kalian belum mempunyai nah ini aplikasinya nomesin kalian bisa download di playstore di Google Play ya terserah kalian dan disini saya sudah mendownload nya gengs maka dari itu kalian yang belum punya kalian bisa langsung download di playstore nah disini saya akan masukkan ke aplikasi no mesinnya nah seperti ini gengs tampilan pertamanya aplikasi no nah seperti ini kalian centang saja kalian cek list nah disini kalian langsung tambahkan oke di protokol kalian langsung klik continue saja jangan dirubah nx biarkan saja protokolnya nx kalian dan continue disini kalian ketikkan saja 0.dcp.ap.rope seperti ini.io dan portnya kita ambil yang belakangnya nah ayo ini gengs ya 19602 nah ini kalian isikan di portnya 19602 oke 19602 nah seperti ini oke setelah itu kalian langsung klik continue continue nah disini ya kalian bisa continue lagi kalian continue lagi kalian continue atau down nah seperti ini gengs nah ini tampilannya sudah jadi dan tinggal kalian klik seperti ini lalu kalian klik tombol flash nah akan verifikasi host autentikasi lalu kalian yes saja kalian masukkan user ya username nya adalah user lalu passwordnya 1-6 nah seperti ini kalian save atau tidak ya terserah kalian lalu kalian oke nah kita always server lalu kita yes kita tunggu gengs nah seperti ini gengs kalian bisa melihat lalu kalian checklist saja atau tidak terserah kalian lalu kalian klik nah seperti ini ya nah ini mute audition audio atau nggak terserah kalian sebaiknya kalian mute karena biar tidak membebankan dan RTP tersebut nah seperti ini ya nah ini sudah tampilan dari RDP nya ini RDP dari cloudcell ya gengs mohon diingat ya karena di cloudcell ada sebenarnya ada banyak sekali RDP bukan hanya VNC kalian bisa menggunakan RDP ini selama 12 jam dan ini gengs kalian bisa lihat browser ini browser ini kalau bisa jangan kalian matikan kalau bisa seperti ini gengs kalau kalian bisa menahan nah ini ditahan lalu kalian kunci maka akan berjalan di latar belakang dan tidak berhenti ya ingat nah disini kita kembalikan ke RTP kita gunakan seperti di RTP client kalian bisa setting-setting sendiri disini ada input nah seperti ini ya settingannya nah ada display di change setting kalau ingin tampilan pengen tampilan yang lebih ini kalian vulkan seperti ini ya ini kalian centang semua nah seperti ini kita kembalikan lagi hanya seperti ini gengs tampilannya nah kita coba disini ada berapa bisa kita lihat kecepatan dari RDP ini seperti biasa nah biasa seperti ini ya di sini kita non checklist nah seperti ini dan kita close saja nah ya lalu kita ketikan saja disini speedtest speedtest nah seperti ini nah speedtest seperti ini kita coba disini ya kita coba disini kita coba disini kita go nah seperti ini oke kita lihat kecepatan dari downloadnya terlebih dahulu gengs disini kalau kita lihat nah seperti ini seperti ini tampilannya dan ketika kita bisa lihat kecepatan dari news terus kita coba nah ini lumayan ya untuk RDP gratisan kecepatan segini ya cukup lah nah kecepatan segini cukup lah saya rasa oke nah kalian kalian bisa coba sendiri ini yang saya gunakan RDP biasanya dan kalian bisa langsung comot ya kalian langsung bisa comot link dan skripnya di deskripsi Oke hanya segini dulu perjumpaan kita hari ini jangan lupa bagi kalian yang ada di sini berada melihat video ini saya ucapkan banyak Terima kasih untuk itu kita akhiri sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time